kemana-mana itu risetnya dan saya akan bacakan sedikit atau beberapa pilihan tentang beliau ya. Yang pertama beliau di BRIN sebagai visiting researcher itu mulai dari 2022. Beliau juga merupakan sekarang sebagai merupakan dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nadatul Ulama Indonesia Unusia Jakarta ya. Nah beliau adalah anggota tim moderasi beragama Pementerian Agama Republik Indonesia. Sebelumnya beliau adalah anggota Ombudsman Republik Indonesia atau ORI sejak 2016 sampai 2021 dan Direktur Abdurrahman Wahid Center for Interfaith Dialogue and Peace Universitas Indonesia ya di Jakarta. Nah ini beliau juga salah satu pendiri The Wahid Institute. Kemudian Wahid Foundation bersama Mbak Yeni Wahid dan juga Dr. Greg Barton. Mungkin sekarang sudah profesor ya. Sekarang profesor. Beberapa beliau dulu menyelesaikan studi S1-nya di IIN Sunan Kalijaga. Sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. S2 di IIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan memperoleh gelar dokter di IIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ini beberapa riset pilihan beliau. Ada banyak. Saya bacakan mungkin salah satunya adalah Islam Minorities and Political Identity in Singapore and Bali Beyond Public Spear of Syariah ya. Ini monograf riset report di Ford Foundation. Dan juga ada yang lain ini juga ada Islam Identitas di Asia Tenggara di Jurnal Kajian Wilayah LIPI. Ini juga tahun 2010. Baik. Tawa panjang lebar. Saya langsung saja memberikan forum ini kepada beliau Dr. Ahmad Suhaidi untuk memaparkan materinya. Monggo Pak. Silahkan. Bapak ada waktu 45 menit. Nanti kita lanjutkan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Mas Syahrir dan teman-teman di LP2M di Tulungagung dan juga para dosen, para profesor, para mahasiswa. Ini kalau disebut nama-nama yang ada ini semua pendekar-pendekar penelitian ini. Ada apa? Jadi saya agak, I don't know, bro gini. Tapi, tapi oke lah ya. Saya kira-kira kita Ini tidak saya dengar suaranya, Pak. Dan juga videonya macet. Mungkin koneksi di Bapak kurang stabil. Pak Fahru aman ya di sana? Koneksi ya? Aman kayaknya Pak Fahru. Aman, aman. Aman, Prof. Sahrir. Ya, ya, ya. Kita tunggu Pak Suhaidi mungkin sinyalnya kurang stabil. Ini menghilang. Jadi, perlu diumumkan nanti yang ingin sertifikat, nanti silakan di kolom chat dipantau saja. Nanti bisa langsung bisa mengisi formulirnya di sana untuk yang ingin mendapatkan sertifikat The Lecture Series ini. Terus kemudian, untuk pertanyaan juga nanti kalau dia sudah kembali, kita bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat ya. percakapan langsung disampaikan, nanti kita langsung bacakan kepada beliau. Jadi, kita coba tunggu dulu. Mudah-mudahan koneksinya kembali. Mas, terputus ya, Mas? Iya, Pak. Tadi. Kita tunggu, Pak. Aman. Saya nggak tahu kenapa itu, ya. Saya coba share itu, ya. Bisa nggak ya? Share. Kita coba. Mas, jadikan co-host Pak Suhaidi. Mas Diki. Sebentar, ini dari tim. P2M. Oh, sudah, Pak. Silakan, Pak. Sudah di kolom. Oke, saya coba dulu. Ya, sudah ya. Sudah bisa dilihat, ya. Sudah, Pak. Sudah. Oke, karena saya dibebaskan untuk membuat judul dan presentasi, maka saya memilih apa yang sedang saya pikirkan, ya. Yaitu post-sekuler, post-post-islamism, dan masa depan Islam Indonesia. Gimana secara mau? Ini. Cara menjalankan apa? Digeser, Pak. Digeser mungkin ya. PDF, bukan? Oh, iya, iya. Jadi, ini terutama saya sedang melakukan riset tentang peran agama dalam konflik dan rekonsidiasi di Asia Tenggara. Dan juga, Pak Rubur ini terbit tulisan saya tentang moderasi beragama dalam konteks perubahan global. Jadi, itu yang menjadi, apa, yang sedang memenuhi pikiran saya lah. Nah, salah satu agenda besar perubahan, katakanlah dunia atau global, yang akhir-akhir ini saya kira banyak sekali publikasi ya, tentang itu. Yaitu tentang masuknya agama keruang publik dan kebijakan publik. Ini secara kasar, meskipun debatable, itu bisa disebut sebagai fenomena post-sekuler. Jadi, ada banyak tafsir ya, tentang post-sekuler ini. Tetapi, salah satu tafsir yang bagi saya kontekstual di Indonesia lah, katakan, atau dunia Islam pada dunia adalah kejala masuknya agama ke ruang publik dan kebijakan publik. Ini menantang atau berhadapan dengan kebijakan mapan yang sudah lama di seluruh dunia secara global, yaitu sekularisme atau sekularisasi. Saya kira Indonesia meskipun secara konstitusi dan regulasi adalah negara yang di satu pihak berbasis pada sekularisme, tetapi di lain pihak mengakomodasi agama ke dalam sistem negara. Misalnya ada pasal tentang, pasal di UTI 45 tentang agama. Nah, ini oleh salah satu profesor yang menulis tentang post-sekuler, yaitu Adrianus di STF, dalam satu pidato profesornya, menyebut bahkan sebelum post-sekuler itu dikenal, Indonesia itu sudah berbentuk post-sekuler. Nah, kontroversinya ada, Habermas misalnya menyebut bahwa yang disebut post-sekuler adalah ketika masyarakat sudah mengalami puncak dari sekularisme, baru masuk ke post-sekuler. tetapi oleh Adrianus menyebut bahwa sekuler itu bukan etapa, bukan proses kronologis, tapi substansi. Substansinya adalah ketika agama masuk ke ruang publik dalam satu sistem yang sekuler, maka itu disebut sebagai post-sekuler. Itu kira-kira. Nah, buku ini saya ingin menunjukkan bahwa oleh penulisnya William Kavanaugh, saya enggak tahu bagaimana caranya, menunjukkan bahwa sebenarnya agama yang ditempatkan sebagai sumber terbesar dari kekerasan, yang kemudian dikeluarkan dari ruang publik, didesak ke ruang privat dalam secara sekulerisme, itu sebenarnya mitos. Jadi ada proses mitosisasi di dalam pemikiran sekuler barat bahwa agama sebagai sumber kekerasan. Saya kira ini buku ini sangat tajam dan sangat menarik karena dilacak mulai dari filosofinya, mulai kemudian gerakannya, dan pemikiran-pemikiran sekuler pada umumnya. Jadi ada mitosisasi agama sebagai biang kerasan. Dan dalam fenomena sekarang ini, agama punya kekuatan sebenarnya di ruang publik. Jadi idealisasi dari sekulerisme yang ingin menghapuskan agama dari ruang publik, itu sebenarnya mitos juga pada akhirnya. Tidak ada yang bisa melakukan dan bisa membuktikan bahwa agama telah musnah, telah habis, atau setidaknya di ruang publik, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi sudah mapan. Justru kejalannya adalah makin kuat, termasuk di barat sendiri. Salah satunya tentu saja karena migrasi, imigran yang besar di Eropa. Di Eropa, di Amerika, Kanada, di Australia, dan lain sebagainya. Itu menyebabkan ruang publik menjadi tidak steril terhadap agama. Tetapi yang membuat ketidaksterilan itu bukan hanya oleh imigran, tapi oleh kulit putih natif sendiri, yang tentu saja bentuk agamanya berbeda dengan agama para imigran. Dan disinilah tempatnya di mana kita harus melakukan konteksualisasi. Apa gejala post-sekuler di dunia Islam? Apakah ada sesuatu yang kejala yang sama? Dan apakah bentuknya berbeda? Jadi kalau kita bicara post-kolonial misalnya, maka sebenarnya peninggalan kolonial yang ingin menghapus agama dari orang publik itu tidak berhasil. Justru yang terjadi kemudian adalah revitalisasi agama, khususnya Islam ya saya kira, di ruang publik. Tapi kalau kita lihat India, Myanmar, Thailand, juga di negara-negara lain, yang terjadi bukan hanya Islam, tapi juga Hindu, Buddhis, dan lain sebagainya. Nah, masalahnya adalah dari sisi teori sekularisme, agama yang masuk ke ruang publik itu dianggap membahayakan. Karena akan mengintrodusir identitas agama. Identitas agama sebagai identitas, sehingga memunculkan segala populisme. Meskipun populisme tidak hanya juga di negara-negara Islam atau negara timur, tapi juga di negara barat, juga terjadi populisme. Meskipun bentuknya berbeda, misalnya fenomena Trump di Amerika, itu juga populisme yang sebenarnya secara real didukung oleh gereja-gereja konservatif yang ingin masuk ke ruang publik, ke kebijakan publik, kemudian mengambil peran dalam kebijakan publik. Termasuk di era Bush, saya kira itu ada berbagai karya yang menunjukkan bahwa Bush adalah disetir oleh agama konservatif, neopon. Kira-kira gitu. Nah, tulisan ini sebenarnya buku ini membahas tentang Islam post-sekuler di barat. Tetapi bisa kita tarik ke situasi dunia Islam, Indonesia pada khususnya. Karena sebenarnya saya ingin dengan membahas ini, saya ingin mengajar teman-teman untuk melihat kemungkinan perubahan orientasi kajian Islam dan metodologi yang diperlukan. Dalam refleksi saya, saya bisa salah. Kita masih terbelenggu oleh postulat-postulat dan perspektif kajian Islam. Katakanlah masa lalu, masa sekuler, positifistik, atau apa. Nah, kita belum masuk ke era baru atau proyek besar baru dunia yang sedang berubah ini. Nah, bagaimana kajian Islam harus diorientasikan dan metodologi apa yang diperlukan untuk itu. Nah, Islam di post-sekuler memang juga debatable. Ada yang menginginkan misalnya, agama Islam masuk ke ruang publik, oke-oke saja. Tapi harus disekularisasi terlebih dahulu. Istilah-istilah yang Islam itu harus di-public reason-kan dulu. Ya, itu memang salah satu yang wajar. Jadi, kita tidak bisa memaksakan dalam prinsip demokrasi dan human rights, kita tidak bisa memaksakan satu arti khusus yang dimiliki oleh kelompok secara eksklusif. Betapapun misalnya dalam multikulturalism. Tetapi kita perlu melakukan apa yang disebut dengan public reason. Jadi, diuji dengan publik apakah relevan atau tidak. Misalnya, undang-undang halal misalnya, labalisasi halal. Apakah atau zakat. Apakah itu cukup argumentatif untuk dimasukkan dalam ruang publik sehingga menjadi kebijakan publik atau tidak. Nah, di sini saya kira tantangannya ke depan. Jadi, yang diperlukan adalah sebenarnya transformasi di dalam agama itu sendiri. Bagaimana mengartikan postulat-postulat publik ini menjadi ruang publik yang bisa diterima semua orang. Kalau enggak salah, Profesor Nuhaydi pernah menulis tentang Islamic Public Spear. Sebuah riset yang pernah diterbitkan. Yang buku ini membahas tentang bagaimana postulat-postulat Islam, yang khas Islam, diperdebatkan di ruang publik. Lalu, seperti zakat halal dan lain-lain. Lalu, sebagian diserap ke dalam publik sepir, dan juga bahkan polisi. Publik polisi. Atau undang-undang dan sebagainya. Nah, saya kira sekarang ini sebagian, kalau tidak dikatakan sebagian besar dari karya-karya penelitian penelitian terhadap gejala Islam, itu masih dilihat dari perspektif sekuler dalam tanda petik. Jadi, masuknya elemen-elemen Islam ke ranah publik, itu dianggap sebagai membahayakan demokrasi. Ini untuk kasarnya, ya. Kalau saya baca. Baru-baru ini terbit, boleh dikit bilang, ini bukan produk dari institusi Islam. Tapi, ini juga menunjukkan arus besar yang masih mapan di kalangan riset-riset Islam. Yaitu dari setara istitut, misalnya. Baru-baru ini, saya kira seminggu atau seminggu yang lalu, mereka merilis salah satu yang, atau satu dua isu yang penting untuk kita bahas, barangkali, adalah dia menemukan bahwa sebagian besar, kalau nggak salah 60%, kurang sedikit atau lebih sedikit, menyetujui berlakukannya syariat Islam. Dan, oleh penelitian ini, persetujuan terhadap berlakunya syariat Islam dianggap sebagai anti-toleran. Ini bagi saya satu perspektif yang kurang mapan, kurang objektif. Jadi, ada semacam desain riset yang memang untuk mengatakan bahwa syariat Islam itu intoleran. Padahal bagi saya paling tidak. Justru syariat Islam itu mewajibkan untuk toleran. Jadi, ada kontradiksi yang sangat besar. Dan ini saya kira bukan hanya dalam metodologi, tapi dalam perspektif. Bagaimana kita melihat gejala masuknya elemen agama peruang publik. Jadi, misalnya tidak ditanyakan, apa sih persepsi anak SMA ini tentang syariat Islam. Kalau riset ini atau polling ini dilakukan di pesantren, saya yakin mungkin lebih dari 90 persen, bahkan mungkin 100 persen. Saya pun kalau ditanya apakah Anda setuju dengan implementasi syariat Islam? Ya, saya pasti setuju. Karena yang saya persepsikan syariat Islam itu adalah satu syariat Islam yang melindungi minoritas, yang demokratis, yang pancasilais, dan lain-lain. saya kira ada problematik yang sangat besar dalam perspektif bagaimana kita melihat gejala Islam ini. Kita masih berdiri di tataran konvensional. Ada berbagai riset, saya kira yang menunjukkan adanya perubahan cukup radikal atas apa, apa namanya. Ya Allah, kalau lupa istilahnya. Jadi begini, dari dulu, apa sih? Dulu itu Indonesia didominasi oleh kalangan abangan. Saya kira sampai tahun 80-an. Saya kira kita bisa baca karyanya Hefner, karyanya Riklev, karyanya Martin Brennison dan lain-lain. Para penulis terkenal atau tersokor tentang Indonesia. Jadi ada perubahan demografi, maksud saya, saya ingin mengatakan perubahan demografi. Dari abangan ke putihan. Riklev dalam bukunya Islamization and Ex Opponent itu mendefinisikan abangan sebagai bukan berarti abangan itu tidak beragama dan tidak anti-agama, tapi mereka juga bisa beragama dan akan bisa sangat taat beragama. Tetapi cara berpikirnya adalah individualistik dan liberalistik. Jadi menyerupai sekuler semacam tradisi barat. Sedangkan putihan adalah sebaliknya yang berpikir tentang kolektif dan menyetujui agama masuk ruang publik. Kalau yang abangan tidak. Nah sejak saya kira 80-an sampai 2000 sampai sekarang terjadi perubahan yang suku drastis di mana putihan mendominasi demografi dan politik Indonesia. Nah akibatnya adalah terjadi perubahan tadi. Perubahan cara berpikir, cara berperilaku, dan cara bernegara. Yaitu kolektifisme dan menyetujui masuknya elemen agama ke ruang publik dan ke polosir publik. Nah disinilah tempatnya dimana kita mesti menurut saya ini berpikir bahwa dalam istilah akademik proses itu lebih pada awalnya lebih dikarastris istiki oleh apa yang disebut sebagai post-Islamism. Yaitu sebuah gerakan Islam. Ini sebenarnya post-Islamism itu mensifati kelompok-kelompok Islam yang terutama di Barat. Yaitu kelompok yang semula menginginkan berdirinya negara Islam tapi kemudian mengubah menjadi masyarakat Islam. Jadi negara berbasis syariah itu tidak penting lagi tapi yang penting adalah masyarakat Islam. Oleh karena itu Islam di Barat sebagian itu mengidentifikasinya sebagai masyarakat Muslim Barat atau menginginkan bangsa di mana dia tinggal itu beridentitas Islam. Termasuk orang Indonesia yang post-Islamis itu adalah menginginkan identitas negara Indonesia ini adalah identitas Islam. Itu yang mensifati saya kira yang dominan dari putihan yang sedang berproses. Nah tetapi post-Islamism itu saya kira mengalami jalan buntu ya. Jadi tidak bisa lagi bergerak kemana. Di negara Indonesia mungkin agak bisa lebih bergerak karena negara sendiri tidak berbasis pada ideologi Islam. Tetapi di negara-negara Muhammad Muslim yang negaranya sendiri berbasis Islam mereka tidak bisa bergerak lagi. Malaysia si apa Brunei Mesir itu semua terjebak pada identitas Islam atau yang seolah-olah negara itu menunjukkan ingin menunjukkan identitas Islam. Jadi riset-riset yang mengatakan bahwa Indonesia banyak terjadi kekerasan agama terhadap minoritas siah Ahmadiyah dan lain-lain justru karena Indonesia demokratis membuka mereka untuk eksis bergulat bersama dengan mayoritas di Malaysia tidak mungkin tidak terjadi kekerasan karena sebelum lahir itu sudah dibunuh jadi Ahmadiyah siah itu dilarang ada meskipun secara formal secara informal mereka mungkin masih ada tetapi secara formal tidak bisa jadi di Brunei kalau kita membaca konstitusi Brunei kita akan mengenali bahwa Brunei yang menjadi warga negara Brunei itu adalah Islam Syafi'i jadi secara teoretik Islam yang non-Safi'i itu tidak bisa menjadi warga negara Brunei di Malaysia jelas ada bahwa yang di Perutuan Agong adalah pengawal Islam dan tradisi Melayu jadi di Indonesia saya kira ini adalah tempat bergulat di mana identitas tidak menjadi basis dari negara sehingga potensial terjadi saya mungkin agak ngawur memakai istilah post-post Islamism karena yang yang diperlukan adalah loncatan atau beyond post-Islamism jadi saya secara ngawur mengatakan post-post Islamism nah saya memberi contoh tentang moderasi beragama saya banyak kritik terhadap moderasi beragama tapi satu hal saya ingin meletakkan moderasi beragama sebagai gejala dari eksisnya post-sekuler atau post-post Islamism di dalam tulisan saya saya mengatakan bahwa dalam moderasi beragama kalau kita baca dokumen konseptual dan implementasinya bahan pelatihan dan lain sebagainya disitu jelas bahwa negara menggunakan agama untuk menjadikan para PNS para ASN itu melayani publik dengan tanpa diskriminasi di negara-negara lain agama hampir pasti dipakai untuk memperkuat identitas agama silahkan disebut gimana ya terutama Islam tapi di Indonesia dalam moderasi beragama justru sebaliknya jadi ada postulat di dalam salah satu dokumen moderasi beragama yang mengatakan bahwa pelayanan seorang ASN melayani publik dengan tanpa diskriminasi atau anti-diskriminasi itu adalah pengalaman pengamalan pengalaman dari iman itu sendiri tentu bukan hanya Islam semua semua agama jadi kalau kita tak bandingkan dengan nilai barat cara barat menanamkan kepada pelayan publik justru mereka harus meninggalkan agama untuk bisa objektif dan tidak diskriminatif nah disini justru menjadi pengamalan iman itu sendiri jadi disini ada kontradiksi ya saya ingin menyebut kontradiksi antara nilai-nilai yang ditanamkan oleh moderasi beragama dalam kontek post-sekularism post-sekuler dengan tradisi yang terjadi di barat sekuler tradisi sekuler nah saya ingin ini ya ingin pamer nah ketika saya menulis disertasi ini saya memang berniat ingin melihat gejala sosial dalam hal ini konflik dari perspektif Islam kalau boleh saya melakukan kritik diri dari teman-teman juga di WIN juga di PTKI kita lebih banyak atau bahkan lebih fokus bahwa yang kita lihat konflik adalah konflik agama jadi seolah-olah bidang kita keseluruhan dari PTKI itu adalah meneliti tentang konflik agama kalau yang bukan konflik agama itu mesti di kalau ya mesti di apa ya tidak dilihat nah saya disini ingin melihat konflik Papua dan Aceh konflik Papua Aceh itu bukan konflik agama konflik nasionalism dan konflik militer tapi saya ingin melalui busur ya tanpa busur juga saya mungkin susah ketokohan busur adalah representasi dari Islam Islam tertentu bukan Islam karena banyak juga yang berbeda pendapat dengan busur tapi bagi saya busur adalah representasi dari sebuah perspektif Islam tertentu untuk melihat konflik yang non konflik agama dan hasilnya adalah bahwa busur sebagai representasi Islam menawarkan solusi yang bagi saya universal yang pertama adalah memperkenalkan kestaraan warga negara orang GAM dan OPM terutama dalam pemerintahan sebelum busur itu dianggap di luar bangsa Indonesia karena itu harus diberantas harus dibunuh dan tidak boleh diakui bahkan tidak boleh diajak bicara konsekuensi dari itu adalah bahwa semua orang Aceh dan semua orang Papua dianggap bagian dari GAM dan OPM kecuali mereka yang menunjukkan atau yang terbukti tidak kemudian busur membalik perspektif ini dan menempatkan semua orang Papua OPM GAM adalah bangsa Indonesia kesalahan bukan ada di mereka tapi kesalahan ada pada negara yang tidak melayani mereka secara adil konsekuensinya adalah negara harus berbuat adil yang kedua ini saya singkat yang kedua apa yang disebut dengan recognize setelah dianggap warga negara kemudian diletakkan sejajat antara etnis kelompok lain yang dengan memberikan keluluasan untuk mengekspresikan tradisi mereka jadi semacam multiculturalisme jadi kewarganegaraan multicultural jadi dengan begitu Gusto telah mengangkat Papua OPM dan lainnya dalam kadar kestaraan kemanusiaan dan kewarganegara nah yang ketiga adalah institusionalisasi dari tadi itu dari kestaraan dan recognize tadi yaitu dengan membuat undang-undang undang-undang OTSUS undang-undang OTSUS kalau kita baca itu luar biasa memberikan mereka institusi yang menampung tradisi MRP Majelis Rakyat Papua itu adalah institusi negara yang dibuat khusus di undang-undang ini yang niatnya semula adalah untuk menampung tradisi kepemimpinan Papua yang informal jadi kalau yang formal sudah masuk DPR sudah masuk birokrasi sudah masuk partai dan lain-lain lalu dibikin MRP itu untuk menampung para pemimpin etnik pemimpin agama dan perempuan dan seterusnya sayangnya tidak semua elemen di dalam undang-undang itu kemudian diimplementasikan karena justru sudah keburu di jatuhkan misalnya KKR Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu pada akhirnya di atas desakan para politisi militer dan lain-lain kemudian dihapuskan oleh MK yang seharusnya undang-undang KKR itu untuk implementasi salah satunya untuk implementasi posus ini karena di dalam posus itu harus ada KKR juga hukum ada dan sebagainya jadi menurut saya kita memang harus diskusi lebih banyak tentang perspektif kita tentang perubahan Islam di Indonesia ada perubahan demografi dari apangan dan kemudian kalau di barat itu ada arus baru imigran yang harus diakomodasi juga kalau bicara tentang barat lebih mendalam saya kira ada pergulatan yang sangat keras dan dalam di barat bagaimana barat yang individualistik dan sekularistik kemudian pelan-pelan mengakomodasi tradisi Islam yang kolektivis dan agama publik tadi kita pada dasarnya adalah agama publik tapi oleh kolonial pernah disekularisasi secara paksa dan sekarang terjadi revitalisasi publik islamik publik spir gitu-gitu kira-kira atau kebijakan publik sehingga mengharuskan kita untuk membangun orientasi baru mungkin tidak baru-baru amat karena prosesnya sudah terjadi yang berimplikasi juga pada metodologi mungkin itu mas terima kasih mohon maaf jika ingin muka-muka mengundang diskusi ya baik 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 Pak terima kasih atas materinya hari ini ini menarik sekali karena tadi terutama ada terkait dengan syariah syariah yang dianggap sekuler kemudian Bapak menawarkan konsep baru tentang penerapan syariah itu sendiri silakan jika ada yang mau bertanya karena disini belum ada yang bertanya mungkin langsung bisa men-unmute oh iya Bu Arifah Milati sudah ada ingin bertanya sepertinya ini wonggo ibu Assalamualaikum Pak Suhaidi ini ketemu di Surabaya ketemu di Surabaya ya diskusinya tentang ini tadi buku William tadi jadi memang terima kasih juga Mas Ahril senior saya di Tulungagung yang mengajar di Pasca Uy Malang gak tahu gimana konsepnya baik selamat datang di Tulungagung Mas Suhaidi ini saya merasa sekali karena jadi segar gitu ya diskusi pada pagi hari ini jadi saya waktu jenangan kirimi bukunya William channel yang tadi religious violence itu itu ada beberapa hal yang mungkin kata-kata yang mungkin menjadikan saya jadi muncul kegalauan jadi menurutnya kan ada institusi yang berlabel sekuler itu sama kejamnya dengan institusi yang berlabel religius jadi institusi yang berlabel sekuler itu sama kejamnya dengan institusi berlabel religius sehingga disini saya melihat bahwa apa ya kalau mungkin konteks di barat mungkin ataukah memang beda jika diketerapan di Indonesia karena saya juga melihat misalkan anaim itu mengatakan netralitas ternyata jatuhnya juga kepada sekuler begitu karena yang dia sebut dengan netralitas adalah dengan tidak menjalankan agama di masa lalu produk-produk hukum di masa lalu misalkan begitu nah jika dikonteskan di Indonesia saya berpikir seperti ini jika misalkan saya berpikir misalkan bahasim dulu ya bahasim itu jika tidak melakukan resolusi jihad misalkan begitu dan moderat itu jika hanya diartikan dengan hanya di tengah gitu ya artinya saya berpikir ada ekstrim tengah juga nanti akhirnya karena kalau misalkan bahasim asari tidak mengajar resolusi jihad misalkan ya belum tentu juga ya nanti hari ini apakah sudah merdeka atau belum gitu jadi sikap-sikap kekerasan itu juga atau yang disebut radikal itu kadang-kadang juga akan muncul juga seperti itu nah dan yang selanjutnya itu tentang tadi tentang masalah syariat islam itu ya apakah dengan menjalankan syariat islam itu adalah bukti dari intoleran kalau islamnya yang seperti jendengan paparkan islam yang toleran itu mungkin kita ya bisa saja gitu ya sangat menerima tetapi bagaimana dengan misalkan akhir-akhir ini ada kewajiban misalkan bagi anak SD yang belum balik itu kemudian harus wajib menggunakan jilbab gitu ya di beberapa instansi sudah banyak atau tentang undang-undang halal undang-undang zakat seperti itu nah karena saya melihatnya begini kalau misalkan ideologi ideologi apapun jika menjadi rezim nanti jatuhnya akan bisa jadi radikal karena saya berpikirnya gitu akhirnya akhirnya moderat itu sebenarnya yang seperti apa kenapa saya mengatakan ideologi apapun jika nanti masuk kepada rezim akhirnya radikal karena pada akhirnya juga anak-anak SD diwajibkan menggunakan hijab itu misalkan ternyata juga untuk promosi misalkan begitu ya promosi sekolah karena hari ini kalah dengan materi saib tidak iya misalkan seperti itu sehingga anak-anak SD yang belum balik itu juga diwajibkan begitu nah jadi saya membutuhkan apa ya istilahnya itu feedback atau jawaban tentang kegelisahan untuk menerjemahkan dari moderat itu sendiri kadang-kadang saya juga berpikir tadi ketika menjelaskan tentang kenapa harus ada CAT ASN itu harus mengikuti CAT moderasi beragama padahal kalau itu paksaan itu juga jadi tidak moderat ternyata untuk agar mereka memberikan pelayanan dengan memberikan pelayanan dengan tidak diskriminatif seperti itu tapi jatuhnya saya juga melihat beberapa lembaga survei moderasi saya tidak berani menyebutkan lembaganya itu pernah presentasi juga gitu di kampus saya melihat beberapa pertanyaan yang disebar begitu jangan begitu Mas Haril itu pertanyaannya adalah Anda kunut atau tidak Anda apa namanya suka tibaan atau tidak manakib atau tidak nah kenapa lembaga survei ini justru mengidentifikasi moderat itu dari sisi-sisi kunut tibaan manakib atau tidak sehingga saya jadi melihat bahwa ini kan apa ada apa ya istilahnya jadi ada kepentingan juga begitu sih melihatnya begitu jadi semakin sulit untuk menerjemahkan moderat itu sendiri terima kasih Mas Waigi terima kasih ya mohon Pak langsung di respon saja Pak oh ya terima kasih mungkin saya nggak menjawab ya saya tidak bisa menjawab tapi saya kita diskusi disini ya jadi tidak boleh beda pendapat boleh kritik dan lain sebagainya saya kira ada sejumlah penulis ya yang mencoba mengklarifikasi tentang tadi soal kekerasan agama yang dimitosisasi oleh Barat Talal Asad Talal Asad misalnya itu mengatakan beginilah mungkin bisa dipahami sekularisme dan Islam Islam karena oleh sekularisme oleh publik oleh akademik publik akademik di Barat itu sebagai agama yang menyatukan agama dan negara sedangkan sekular itu memisahkan kira-kira nah sebagian orang Barat itu ingin agar Islam boleh masuk kalau dia sekularisasi ya itulah yang dilakukan oleh Naim Naim itu memang melakukan sekularisasi jadi ini yang perlu kita kritisi ya tidak semua Naim harus kita kita hanya ingin memperkenalkan pemikiran Naim tapi kita tidak harus sejalan dengan dia Talal Asad saya kira sangat berbeda dengan Naim yang Talal mengatakan tadi bahwa sebenarnya dari sisi tujuan kata dia sekularisme dan Islam itu sama yaitu untuk mengubah proses tragedologis maka dua-duanya bisa berujung perdama damai bisa berujung kekerasan seluruh sejarah kolonial itu adalah sejarah sekularisme penuh dengan kekerasan apalagi sekularisme di dalam Islam seperti terjadi Turki itu mungkin sebanding dengan apa ya revolusi Perancis kalau revolusi Perancis itu membunuh para apa namanya para pemuka agama katolik kalau di Turki itu membunuh para aswaja aswaja pada saat itu para pemimpin agama tradisional jadi sekularisme itu sama dan sekularisme itu sebenarnya di backing oleh tentara oleh angkatan bersenjata di Amerika maupun maupun di Eropa seorang penulis mengatakan bahwa agama hanya boleh ditoleransi kalau membantu tujuan sekularisme makanya sekarang ini ada interfaith dialog yang diakomodasi oleh sekularisme bahkan G20 itu ada IF20 interfaith dialog 20 itu oleh penulis ini dikatakan sebagai agama yang membantu tujuan sekularisme tapi begitu agama bertentangan dengan tujuan sekularisme pasti akan dihadisi sama dengan apa namanya para demonstran yang menentang WTO pasti akan digebukin tentara jadi oleh karena itu kita bisa menawarkan kepada problem dunia sekarang ini dengan cara karastrisik Islam namun dengan transformasi tentu saja ya dengan bukan Islam yang kita ambil masa lalu kemudian kita terapkan sekarang tidak tapi dalam konteknya yang sekarang nah tadi itu saya ingin mengutip atau menguraikan pandangan Gus Yahya yang menurut saya kategorinya kalau saya mengkategorikan Gus Yahya itu sebagai post-post-sekularisme eh post-post-islamisme tadi jadi bagi Gus Yahya kata toleran moderat apa apa bahasa Arabnya wasatia 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 itu adalah munafik karena apa karena pasrah kepada sekularisme itu agama digunakan untuk sekularisme untuk keuntungan jadi bahasa toleran itu adalah bahasa agama yang tunduk kepada sistem apa sistem sekuler yang tidak membolehkan agama menawarkan sesuatu ke ruang publik nah tawaran Gus Yahya adalah seperti pada R20 dan mutamar peradaban Islam fikih peradaban itu adalah menjadikan agama sebagai pelaku atau apa ya istilah ya sebagai pelaku perubahan di ruang publik namun tidak oh ini sepertinya sinya hilang lagi ya untung Bu Arifanya tidak hilang ini iya kita tunggu beliau ya memang menarik kemarin di Surabaya Gus Yahya mengatakan itu tadi mas apa bohong gitu ya atau moderasi itu bohong ya saya gak tahu konsepnya gimana padahal itu kan yang bikin adiknya oh ya begitu ya ya kan Gus Yahut setelah feminisme dimentahkan sekarang itu juga moderasi nah ini kita tunggu silahkan ya audiens yang lain Bapak Ibu teman-teman sekalian mahasiswa yang hadir disini silahkan kalau mau bertanya tentang terkait dengan sekularisme pos-pos-pos-islamisme kemudian juga tentang masa depan Islam Indonesia terutama sebetulnya kalau kita tarik kerana politik menarik karena memang sekarang kan kita lihat bahwa calon-calonnya itu kita lihat sekuler lah kita hitung sekuler semua gitu loh Anies juga sekuler karena tulisan Amerika ya kan dan juga Ahmadina dan sekuler sangat sekuler tapi sekarang nah Islam selalu jadi bemper gitu ya selalu jadi bemper sekarang tinggal wapresnya siapa ya ketua oh Pak Suhaide kembali bergabung Monggo oke saya ini lagi di hotel di Bogor jadi gak tahu kenapa ini di hotel putus-putus jadi 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 istilah toleran kemudian itu sebenarnya adalah gejala dari post-Islamism tadi jadi sebuah ini yang masih berbasis pada ideologis pada identitas tapi identitas di create menjadi toleran namun tidak menghapuskan basis dari identitas itu nah maka inginnya adalah menjadikan agama sebagai driving force dari penegakan human right kestaraan manusia dan warga negara hanya memang harus ada perubahan-perubahan radikal tadi itu jadi sementara istilah-istilah dari human right diambil alih ke dalam agama kestaraan tapi dalam waktu yang sama di universalisasi jadi kalau saya boleh mengatakan dengan bahasa saya sendiri dan saya pernah mengatakan itu dalam beberapa obrolan kalau human right duham pada tahun 40-an 50-an itu ditegakkan melalui penyingkiran agama ke ruang privat maka sekarang agama mengambil alih isu ham agama itu yang memperjuangkan maka itulah yang terjadi pada R20 ada ada satu kesepakatan besar baru untuk dalam tanah betik meninggalkan konsep-konsep lama yang menjadikan penguatan identitas yang berakibat pada ketegangan dan kekerasan dan bahkan peran nah ini memang sesuatu yang ideal tapi memang harus dimulai dari berbagai riset menurut saya riset-riset yang bersifat transformatif artinya melihat transformasi saya contoh kecil saya tidak tahu apakah dulu saya ceritakan atau tidak di sini tapi menurut saya saya ulang-ulang pada suatu ketika Basnas itu mengeluarkan program biasiswa yang syaratnya 1, 2, 3, 4, 5 yang terakhir adalah harus Islam lalu kita protes kenapa harus Islam bukankah ini dana punya warga negara Indonesia dan bisa diberikan warga negara ternyata Basnas menanggapi protes itu dengan sangat serius lalu mereka mengkaji diambil kesimpulan bahwa zakat menurut mereka menurut ulama mereka itu hanya orang Islam hanya untuk orang Islam tetapi sodakoh wakaf dan sodakoh itu boleh untuk non-Islam maka kemudian mereka mengubah pengumuman itu menjadi menghapus harus Islam menjadi warga negara Indonesia dengan mengalokasikan sementara orang Islam dikasih dari jana zakat aku gak tahu tanda rupiahnya itu dirupai itu apa kemudian yang sodakoh itu untuk yang muslim nah bagi saya ini kecil tapi transformasi yang sangat besar dari identitas Islam menjadi warga negara meskipun masih harus ditransformasi lebih jauh bahwa sebenarnya bagi sebagian lain ulama zakat itu bisa untuk semua orang mas darfarid mas uddi misalnya dalam agama keadilan dan saya mengkonfirmasi lagi karena dengan problem ini lalu saya mengkonfirmasi dia menyatakan tidak ada satupun ayat Quran dan hadis yang menyatakan bahwa zakat hanya untuk orang Islam tapi untuk delapan asnaf itu tanpa identitas Islam jadi basnas itu sebenarnya bisa kita transformasi lebih jauh kalau Mbak Mila jadi anggota basnas sepakat saya amin gitu dong amin kalau menjadi anggota basnas bahwa syakat itu bisa untuk warga negara tidak orang Islam artinya bagi saya ini adalah proses transformasi yang sangat radikal dari yang cukup radikal dari identitas Islam keidentitas warga negara sama dengan menghabiskan kata kafir tadi dari kafir menjadi warga negara itu keputusan munas tahun 2019 di Jawa Barat di Bahanyar Patoman jadi kalau dalam transformasi ini kata-katanya boleh masih pakai toleransi dan lain-lain tapi isinya sudah harus ditransformasi menjadi penghilangan kata itu tadi kafir kalau kita mau maju ke pos Islamism yang saya katakan tadi dari dari Kusahya nah sementara masalah tadi itu masalah kewajiban jilba dan lain-lain kalau kita merunut itu sebenarnya berbasis pada doktrin tadi ada kafir ada ini kalau kita selesai di dalam doktrin ini maka kita berharap bahwa proses transformasi regulasi dan birokrasi itu lebih lebih cepat karena masih ada doktrin itu bahwa yang jilbab itu adalah Islam yang tidak jilbab tidak Islam maka susah jadi memang harus ada transformasi itu tapi ini ideal tapi menurut saya proses saya kasih contoh satu lagi supaya lebih jelas Hefner dalam salah satu tulisannya tahun 2019 saya ingat mengatakan dia membantah teori bahwa menebalnya Islam peruang publik dan dan kebijakan itu oleh Martin Van Vrinissen misalnya disebut sebagai konservatif jadi itu konservatisasi atau oleh salah satu ini juga disebut sebagai jadi satu proses menjadikan identitas tertentu menjadi orang lain sampai itu ada yang tulisan yang sangat menarik tentang siah di jurnal Indonesia yang terbit di Amerika jadi dia bilang eksisensi siah di Indonesia menjadi salah satu fenomena gejala apa yang disebut akibat dari apa yang disebut oleh Martin sebagai konservatif tapi oleh Hefner itu dibantah bahwa tidak semua putihisasi atau syariatisasi itu sebagai gejala konservatif tapi bisa juga sebagai gejala pembebasan bertentangan 180 dirajat bagi Martin gejala sufi kota yang itu adalah gejala pembebasan karena apa karena sufi meskipun mereka pakai ornamen Islam pakai peci pakai jilbab yang besar dan lain sebagainya tapi yang mereka perjuangkan adalah kebebasan karena dulu mereka dilarang oleh modernisme modernisme dan oleh modernis Islam kemudian sekarang diberi peluang dan memperjuangkan kebebasan itu sendiri begitu juga gerakan perempuan jadi Hefner menyebut dua gerakan ini sebagai gejala menebalnya putihan dan agama Islam ke ruang publik sebagai pembebasan nah kalau kita bisa melakukan transformasi seperti yang terjadi di Basnas tadi lebih jauh bahwa zakat itu adalah untuk bangsa Indonesia itu bagi saya adalah pembebasan tapi memang kita perlu tahap-tahap yang lebih rinci nanti bisa melampaui asal aja nanti bahaya juga menarik ya baik mungkin ada satu lagi pertanyaan dari audiens sebelum kita akhirkan sudah satu jam ini oh ini terakhir ya dari Mas Eri Santika Adirasa bagaimana menjaga seimbangan antara pemahaman kewajiban pelaksanaan syariat Islam dan prinsip moderasi beragama di masyarakat Pak Suhaidi monggo Pak ini pertanyaannya adalah Pak Suhaidi bisa dengar saya ya 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 tapi oke oke ya jadi bagaimana menjaga kesimbangan antara pemahaman kewajiban peraksanaan Islam dan prinsip moderasi beragama di masyarakat langsung ya langsung Pak oke sekali lagi saya bilang ini diskusi ya jadi pendapat saya belum tentu benar dan kita bisa bertukar pendapat disini jadi kita masih berada pada pemahaman bahwa syariat Islam itu syariat yang ada di kitab-kitab kuning masa lalu secara tekstual sekali lagi saya ingin ini ya mengutip Gus Yahya karena ini bagi saya gejala post-post Islamism dan post-sekularism sebagaimana yang tadi yang perlu kita jelaskan yang perlu kita teorisasikan secara akademik meneruskan bahwa Gus Yahya mengapa dia ingin menghapuskan itu kafir pemurta dan jihad dan lain-lain ini masih dengar ya masih pak masih pak sorry sorry ternyata ini saya ini patris saya ini oke ya oke pak oke jadi mengapa Gus Yahya yang ini itu karena bagi dia memang terutama ini berkaitan dengan saya menyebutnya sebagai kebangkitan aswajah ya tadi Mbak Mila bilang soal aswajah jadi sebenarnya sekarang sedang terjadi kebangkitan aswajah aswajah yang dulu disebut sebagai Islam tradisional berhadapan dengan Islam modernis yang ideologis dan menekankan pada identitas yang sekarang yang pada saat itu kemudian sampai akhir 2000an itu menguasai publik dan menguasai birokrasi dan politik itu hampir semuanya kalangan modernis yang paling mencolok adalah di Aceh kalau teman-teman sempat menelit di Aceh sampai tahun 2000 atau 2010 lah itu semua birokrasi dan politik itu hampir dikuasai oleh kalangan modernis tapi sekarang pelan-pelan ruang publik dan birokrasi itu menuju ke didominasi oleh kalangan aswajah saya sebenarnya tidak ingin mengatakan bahwa aswajah itu sebenarnya bukan sadisionalis tapi satu kelompok yang punya karakter sendiri dalam perubahan sehingga tidak mengikuti alur modernisasi nah sekarang ini di negara-negara lain selain Indonesia juga terjadi perubahan itu aswajah itu menguasai publik nah berkaitan dengan ini khusyaya mengatakan kalau saya mengatakan saya pernah menulis di Jakarta Post dan saya mengatakan bahwa khusyaya ingin membawa Islam dari platform lama ke platform baru platform lama adalah pengelompokan masyarakat dan negara yang berbasis pada agama atau etnis sedangkan platform baru adalah negara yang berbasis pada kestaraan warga negara dan batas wilayah teritorial jadi batas teritorialnya itu pasti dan kestaraan warga negara nah fikih meskipun kata masih fikis sebenarnya fikih yang literaturnya ada yang ada sekarang ini adalah berbasis pada platform lama itu jadi masih ada kafir masih ada ada lain-lain nah kalau fikih ini kita pindahkan ke platform baru maka prinsipnya juga harus baru berbasiskan pada kestaraan warga negara pada PBB pada ini dan sebagainya jadi transformasinya harus kesana nah yang disebut dengan syariah Islam tadi bagaimana menyeimbangkan ya keistimbangan itu adalah ketika fikih masuk ke platform baru itu platform yang tidak ada lagi identitas keagamaan yang digunakan untuk alat politik jadi kestaraan warga negara kestaraan negara antar negara dan seterusnya jadi disitu bagi saya menurut saya tidak ada problem lagi problemnya adalah ketika kita masih berdiri di platform lama sehingga kita seperti tracing dari dari ada jadi ketika kita pakai platform lama kemudian hidup di dunia baru kita menjadi kebingungan tapi kalau kita masuk ke telepon baru maka saya kira kita akan jadi disitu toleransi ukurannya adalah apakah kita memperlakukan orang lain agama lain dengan cara setara atau tidak kalau soal beribadah dan lain-lain ya kita urusan sendiri-sendiri misalnya soal pendirian rumah ibadah tidak semua pendirian rumah ibadah itu disetujui oleh pemerintah bagi saya itu berbasiskan pada RTR apa namanya rencana apa ruang kota ruang desa tidak bisa mentang-mentang punya pemahaman bahwa setiap setiap jumlah segini harus ada bangunan agama lalu begitu saja harus ada tempat ibadah kan tempat ibadah bisa disatukan dalam dua kelompok masalah bisa share sebenarnya ruang kalau di tempat ini mungkin terlalu jauh tapi maksud saya harus dibangun fairness disitu tidak semua saya setuju misalnya tuntutan rumah ibadah harus dibangun kalau itu tidak sesuai dengan RTRW RT apa tata ruang ya dan mengganggu tata tata letak dan lain sebagainya jadi jadi memang banyak sekali agendanya banyak sekali tugasnya tapi saya kira kalau kita melakukan riset satu persatu isu satu persatu dan saya ingin ya kita melakukan riset transformasi-transformasi yang terjadi jadi bukan memblok mana sekuler mana publik mana privat tapi transformasi apa yang terjadi kalau tadi misalnya Hefler sangat jeli bagi saya bahwa ternyata Sufi Kota itu sebagai proses pembebasan mereka juga mentoleransi pihak lain keberadaan pihak lain ketika dia mereka memperjuangkan kebebasannya sendiri dan kalau kita baca-baca apa yang terjadi di Barat transformasi itu lebih jauh di sana sebenarnya jadi bahkan ada sebuah tulisan yang mengatakan Barat sedang mempertimbangkan perubahan basis filosofi kehidupan mereka yaitu individualistik paling tidak mungkin di beberapa tempat yang sudah mayoritas muslim karena ada beberapa kota bukan mayoritas tapi banyak muslimnya bahkan sekarang wali kota London wali kota itu sudah muslim itu berarti ada gejala perdana menteri Inggris sekarang seorang muslim dan ada wali kota di mana yang perempuan dan pakai jilbab misalnya dan itu satu transformasi yang luar biasa dan di sini transformasinya mungkin bukan untuk orang lain bukan untuk imigran karena di sini migrasi di sini kan tanpa miskin jadi untuk kita sendiri misalnya saya tidak akan perpanjang tapi satu hal lagi bahwa ketika kita baca bicara minoritas muslim seolah-olah di kepala kita adalah minoritas yang ada di barat dan imigran padahal di sekitar kita itu masih banyak muslim yang sedang memperjuangkan keadilan misalnya di Thailand Selatan di Myanmar di Papua di Bali ini masih ada kompleksitas di situ yang hampir tidak pernah kita perhatikan kita justru perhatian kita di barat ke barat bagaimana itu bisa kita juga minoritas lain tentu saja ini hanya contoh-contoh mungkin itu terlalu panjang mas harian terima kasih dan Bapak Ibu sekalian saya mengatakan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya kurang lebihnya maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Suhaidi sudah berkenan mengisi direktoris kami di Win Satu Tulung Agung sudah cukup luar biasa memantiknya saya jadi teringat satu apa ya waktu saya ujian disertasi di Leiden itu ada satu profesor dari Afrika dari Mali ahli dia ahli muslim di Afrika ahli muslim di Mali itu dia bertanya pada saya bagaimana arah apa namanya keberislaman di Indonesia dengan maraknya misalnya kita tahu sendiri sekarang fashion islami kemudian banjirnya ustadz di media sosial dan lain-lain itu katanya anti klimaksnya bagaimana karena di Afrika kata dia justru anti klimaksnya mengarahnya pada sekularisme begitu ya terus itu pertanyaan paling sulit menurut saya dari sembilan profesor yang menyidang saya dan saya bilang Indonesia tidak akan seperti itu saya bilang kita akan mengarah pada tadi itu tetap pada apa namanya negara Pancasila yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan agama dan kehidupan bernegara baik terima kasih untuk mempantikan diskusinya Pak Soeidi dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung Ibu Arifah Milati tim admin LP2M yang sudah juga bergabung salam untuk guru saya Pak Soeidi oh siap siap atau saling menggurui beliau itu yang selangsungan Pak Soeidi kita datangkan kapan-kapan kita undang ke Tulung Agung Pak insyaallah dengan senang hati insyaallah saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya tutup salam